Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Dimaidu study Kuliah online bersama dengan Adi Satrio Oke, kita lanjutkan Perkuliahan kita Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like Comment and subscribe Karena like itu gratis Comment itu senang Dan subscribe itu gratis Oke, kita lanjut ke Perkuliahan terkait dengan penyelesaian masalah Untuk jenis SMP atau MTS Ada mata kuliah Repita selekta matematika Oke Untuk proses pembelajarannya Nanti ada beberapa contoh soal Yang nanti akan saya sampaikan Menganggap dengan penyelesaiannya Dan nanti di akhir itu ada beberapa masalah Yang nantinya harus kalian selesaikan Karena disini nanti yang akan kita kasih itu adalah Bagaimana manusia bisa menyelesaikan beberapa masalah matematika Untuk jenjang SMP Dan bisa menganalisis kompetensi dasar mana Yang akan dinilai Serta Kemampuan atau keterampilan yang dinilai Seperti itu Yang pertama kita mulai di SMP kelas 7 Beberapa masalah matematika-matematika Beberapa masalah matematika Dan penyelesaiannya Pada bagian ini akan disampaikan Beberapa masalah matematika jenjang SMP Atau MTS kelas 7 Yang mana nantinya harus diselesaikan Oleh measiswa Lengkap dengan analisis kompetensi yang diujikan Berikut adalah salah satu contoh Penyelesaian dan analisis kompetensi yang diujikan Untuk salah satu masalah matematika jenjang SMP Atau MTS kelas 7 Berikut adalah masalahnya Dipunya sebuah segi 6 beraturan Dengan ukuran sisi 10 cm Pertanyaannya adalah Ada berapa cara yang dapat kalian lakukan Untuk menentukan luas daerah bidang segi 6 beraturan tersebut Nah jadi nanti disoal Ini itu akan dikaji Jawabannya apa Atau pembahasannya seperti apa Dan juga analisis kemampuan Atau kompetensi dasar yang diujikan itu apa saja Oke Terus ke pembahasannya Nah untuk menyalahkan masalah tersebut Kita perlu mengetahui beberapa sifat Dari segi 6 beraturan Terlebih dahulu Yaitu semua sisi panjang Semua panjang sisi segi 6 beraturan sama besar Dan segi 6 beraturan dapat dibagi menjadi 6 segi 3 sama sisi yang ukurannya sama besar Jadi untuk menentukan luas segi 6 beraturan Kita perlu menentukan luas segi 3 sama sisi yang merupakan hasil kali Yang merupakan hasil bagi dari segi 6 beraturan Nah ini adalah ilustrasi gambarnya Kita punya Apa namanya Segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D A, B, C, D A, B, C, D, G, F A, B, A, B, C, D, G, F Kemudian kita pilih salah satu segitiganya Yaitu segitiga APO Jadi segitiga APO kita peroleh nilai OX Atau tinggi dari segitiga itu Adalah 5AK3 dengan menggunakan bantuan teknik fitaklus Ingat karena A, O, B itu adalah segitiga sama sisi Maka AX dan BX itu sama panjang Yaitu 5 cm Kemudian kita tarik garis tinggi Dari 0 ke sisi AP Sehingga kita peroleh titik X Sedemikian sehingga nanti Berpanjang dari OX itu adalah 5AK3 Dengan menggunakan bantuan perhitungan teknik fitaklus Terlanjut ke alternatif penyelesaian pertamanya Yang pertama kita hitung Luas daerah segitiga beraturan melalui luas Daerah bidang segitiga sama sisi Jelas Luas daerah bidang segitiga sama sisi itu adalah Luas segitiga APO Yaitu setengah kali alas segitiga tinggi Yaitu setengah kali alasnya 10 Kali tingginya adalah 5AK3 Itu nilainya adalah 25AK3 Sehingga kita peroleh luas bedang Luas daerah bidang segitiga beraturan Itu adalah 6 kalinya Luas segitiga APO Yaitu 6 kali 25AK3 Yaitu 150AK3 Jadi luas daerah bidang segitiga beraturan tersebut adalah 150AK3 Persegi Persegi ini ya Oke Ini alternatif pertamanya Sedangkan disimakkan lebih dahulu Oke Kita lanjut ke Alternatif penyelesaian kedua Yaitu menggunakan pendekatan jajar genjang Nah kita perhatikan gambar berikut Dari segitiga beraturan ini Yang 1, 2, 3, segitiga ini kita pindahkan ke sini Sehingga nanti akan kita peroleh Jajar genjang ACDF Dan luas daerah bidang jajar genjang itu Adalah AC kali OX AC nya itu adalah 3 kalinya Sisi Yaitu 30 Dikadikan OX nya itu adalah 5AK3 Sehingga nanti akan kita perhatikan hasilnya adalah 150AK3 Oke Yang terakhir Alternatif penyelesaian ketiga Dengan penggunakan pendekatan trapezium Jelas Dari gambar ini Akan kita peroleh Ada 2 buah trapezium yang sama besar Yaitu trapezium ABCD Dan ABCF Dan trapezium FCDE Nah sehingga Kita cerita lebih dahulu Salah satu luas trapeziumnya Kita menggunakan luas trapezium ABCF Dimana AB ditambah CF Dibagi 2 Dikalikan dengan OX AB nya itu adalah 10 CF nya itu adalah 2 kalinya AB Yaitu 20 Dibagi 2 Dikali 5 akar 3 Sehingga akan kita perlukan nilainya adalah 15 kali 5 akar 3 Yaitu sama dengan 75 akar 3 Setelah itu Untuk mencari luas daerah bidang sesegi 6 beraturan Dengan cara mengalihkan Luas trapeziumnya itu 2 kali Sehingga nanti akan kita peroleh Luasnya itu adalah 150 akar 3 cm Tersegi Dari ketiga penyelesaian tadi Kita peroleh Hasil yang sama Yaitu 150 akar 3 cm Persegi Ini adalah Analisisnya Kompetensi dasar yang diujikan Itu adalah menyelesaikan Masalah konteksual Yang diperkaitan dengan luas Dan keliring sesegi 4 Yaitu persegi Persegi panjang Balak ketupat Jajar pinjang Trapezium Dan layang-layang Dan juga sesegi 3 Dan kemampuan yang diuji Seperti yang sudah Lihat di masalah yang tadi Itu adalah Kreatifitas matematika Di mana siswa diminta Untuk menyelesaikan masalah Dengan menggunakan Beberapa Cara yang berbeda Oke Itu Untuk masalah Salah satu masalah Yang akan Yang saya kaji Untuk Materi Kelas 7 SMP Berikut Adalah Masalah Yang harus Sekarang selesaikan Di mana nanti Mahasiswa dapat Menyelesaikan masalah berikut Serta melakukan Kajian analisis Kompetensi dasar Dan kemampuan Atau kesampilan Yang dinilai Pada masalah Berikut Ada 3 masalah Yang pertama Adalah masalah Seperti berikut Perhatikan gambar berikut Ini ada 2 gambar Batang kayu Pada bagian bawah Itu ada 3 Dan batang kayu Pada bagian at Yang satunya Itu 4 Yang ini ada 3 Yang ini ada 4 Sedangkan batang kayu Keseluruhannya Yang pertama ini Ada 11 Dan yang kedua Di sini ada 15 Kalian diminta Mencari Polanya Berikut adalah Yang harus Kalian selesaikan Di mana kalian diminta Untuk menyelesaikan Banyak batang Pada bagian bawah Dan banyak keseluruhan Batang yang harus dimiliki Serta Pola yang harus Dibentuk Oke Ini masalah satunya Yang kedua Ada sebuah masalah Dimana Fahmi, Rizal, dan Nuri Adalah siswa SMP Yang baru saja lulus Ujian nasional Mereka akan masuk Ke sebuah Salah satu Sekolah meneng atas Ada pun SMA Yang akan mereka pilih Itu adalah SMA Negeri 1 Garut SMA Negeri 11 Garut Dan SMA Negeri 6 Garut Himpunan A Merupakan himpunan Nama siswa Dan himpunan B Adalah himpunan Nama sekolah Untuk memudahkan Beberapa Banyak alternatif Pilihan Bagi ketiga siswa Di atas Untuk memilih jenis sekolah Informasi apa Yang perlu diberikan Dan gambarkan Situasi di atas Dalam bahagian mana Serta Penjelasannya Jadi kalian Diminta untuk Membuat Alternatif pilihan Bagi ketiga siswa tersebut Dengan menggunakan Informasi yang ada Dan apakah Informasinya sudah Cukup Yang kedua Kalian diminta Membuat Situasinya Dengan menggunakan Diagram Yang disertai Dengan penjelasannya Untuk masalah yang terakhir Diketahui Belak ketepat Dengan luas 41 maneras Kalian diminta Untuk menggambar Belak ketepat tersebut Pada koordinat X O Y Dengan cara Sesendiri Lalu jelaskan Bagaimana kamu Memperoleh Belak ketepat tersebut Yang kedua Anjukan dua pertanyaan Lain yang berhubungan Dengan belak ketepat ABCD Kemudian jawablah Pertanyaan tersebut Oke Saya kira sudah cukup Hasil penyelesaian masalah Dapat didiskusikan Melalui Whatsapp group Yang sudah kita miliki Jadi silakan Diskusikan Jika ada yang ditanyakan Silakan ditanyakan Di kolom komentar Di bawah ini Jika tidak Kalian juga bisa Pertanyaan melalui Adisator A149 Yaitu Instagram saya Nanti kalian bisa DM saya Jika tidak ditanyakan Saya akhiri Perkuliahan ini Tetap stay at home Karena kuliah online Untuk kapital selekta Matematika Bersama dengan Adisator Audensia Akan tetap terlaksana Melalui Channel Youtube Pak Bidu Sardi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih